Terima kasih telah menonton 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 Bagaimana menonton Sehingga menonton Terima kasih telah menonton Apa yang Selamat menonton Selamat menonton Jadi Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton ...bulang bersekongkol. Tim pengacara mengatakan ada bersekongkolan ada antara penyidik dengan jaksa, sehingga membawa MKC untuk disidangkan di pengadilan negeri Ciamis. Saksi-saksi ini tidak mengenal persis. Sementara tadi, Ketua Majelis Hakim bertanya untuk apakah saudara bisa mengikuti persidangan ini, dan MKC menjawab bahwa dia dalam keadaan sakit. Sementara Ketua Tim Pengacara berkata bahwa sejak tanggal 26 Agustus, ketika dia disiksa oleh penyidik dan penanganan di baris Ciamis, belum pernah diobati. Bahkan besoknya masih diminta untuk di BAP, sehingga kertas BAP-nya itu berdarah-darah. karena luka yang dialami oleh MKC waktu itu, 16 hari kemudian, barulah MKC bisa bertemu dengan keluarganya dan saya. dan pada saat itulah saya tanya, apakah benar kamu disiksa? karena kiri-kanannya itu ada penyidik, dia takut untuk menjawab. saya sudah buka bajunya MKC dan seluruh bajetannya biru-biru, bekas siksaan masih ada. tapi nyonyor mulutnya masih kelihatan sekali, dan terus dikirim surat sampai ke Kapolri dan Presiden, tembusannya untuk pengobatan MKC. tapi tidak dikasih. bahkan dibawa dokter, minta izin ke penyidik untuk diperiksa oleh dokter, tapi penyidik tidak memberikan izin. artinya itu semua, kalau begitu. sudah disiapkan dokter, kita siapkan dokter, ditolak. apa maksudnya? kita nggak tahu. ini yang mulia. sepertinya jaksa penuntut pinium ini siap. jadi ditunda aja 2 minggu ya. kasih. seharusnya dokumen yang mulia sudah di persidangan, bukan lagi di tempat lain yang mulia. terima kasih telah menonton. Ditaram pada seseorang bahan Terbangun Sakit Jadi untuk Persidangan Dan Tidak muncul Sedangkan Dan Ada Terima kasih Ini kata kami Untuk persidangan hari ini Mungkin kita Kami bisa Kami bisa Kami bisa Ini Kalau bisa Terima kasih Dan jumpa Dari Terima kasih Terkenal Di sana Ini Pandiri Sampai Kita Sudah Terhari Tuhan Ya Untuk Pemerintahan Bicara 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 Jadi Kita Bicara Bicara Untuk Kesidangan Dan Yang Bicara Bicara Hari ini Padahal Perkara Perkara Probono Prodeo Poin Ketiga Tadi Yang Mau Sampaikan Kepada Yang Mulia Sederhana Sederhana Cepat Biar Ringan Ini Perkara Probono Prodeo Sekali Datang Kami Kesini Yang Mulia Karena Bawa Perempuan Juga I Bicara Bicara Waktu Dua Hari Padahal Kalau Ini Di Jakarta Tidak Perlu Kami Harus Habiskan Dua Wari Satu Lagi Yang Mulia Satu Lagi Kami Untuk Menyusun Waktu Kesini Kami Sudah Berkoordinasikan Hakim Hakim Lain Di Jakarta Sama Di Tempat Lain Kami Tetapkan Setiap Tamis Kesini Yang Mulia Mengenai Waktu Jamung Hari Selasa Tapi Tetap Kamis Tetap Siden Yang Lain Semoga Kemudian Kami Kami Artinya Kita Mengikuti Apa Yang Tentang Tentang Dengan Adon Ninggal Yang Tentang 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 Biar Waktu Tentang 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 Terima kasih. 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 kesini, minimum yang hangus itu uang 10 juta rupiah padahal ini, dari mana sumber keuangan yang harus kita tanggungkan begitu, nah bukan di dua elu negara, nah oleh karena itulah karena kita, apa namanya alasannya rasional maka majelis hakim mengabulkan bahwa ditunda dulu disehatkan dulu dong, diperiksa dulu kesehatannya, di MRI dulu di city scan dulu bagaimana, apakah tulangnya yang sudah patah sudah membaik belum, yang diinjak-injak oleh apa namanya pelaku yang dirutan Mabes Polri itu gitu loh, jadi jangan sampai menegakkan hukum dengan cara melawan hukum, jadi marilah kita tegakkan hukum dengan cara sesuai hukum jadi ada hukum material ada hukum formal, bagaimana cara menegakkan hukum material harus sesuai hukum formal jangan suka-suka kepolisian, penyidik atau kejaksaan atau peneliti berkas atau kejaksaan itu umum, kalau suka-suka ini bukan negara hukum, tapi negara kekuasaan kita mencegah, jangan sampai pemerintahan Indonesia di tangan Pak Jokowi menjadi negara kekuasaan, supaya tetap menjadi negara hukum maka di pengadilan ini kita bebas meminta hak-hak daripada terdakwa karena terdakwa juga hak-haknya dilindungi oleh undang-undang dalam hal ini kuhab mulai dari pasal 50 sampai pasal 68 maka hak-hak itu berikan dong jadi adagiu menjadi pada orang barat mengatakan honeste pipere mari hidup jujur dan terhormat berikan apa yang menjadi hak orang lain karena ada haknya diatur oleh kuhab maka mari berikan jadi jaksa dan apa namanya penyidik tidak boleh disini arogan dan sewenang-wenang karena yang berkuasa disini adalah majelis hakim atau hukum kita tapi tadi saya dengar jaksa bilang ada dokter yang mau ditambil ini sangat menjadi lucu dan menggelitik ketika mereka membutuhkan kekepatan ya tiba-tiba mereka bisa menghadirkan dokter selama ini dokter kita hadirkan ditolak jadi sudah terbalik ini cara berpikirnya jadi ya teman-teman bisa nilai sendiri lah bagaimana yang sudah kami sampaikan sebelum-sebelumnya bahwa penagakan hukum kita ini masih aneh bagaimana ini malah dokter Purwanto dokter Purwanto kita hadirkan ke skimpolri ditolak dokternya sudah siap memeriksa sudah hadir menghabiskan waktunya berapa jam supaya bisa datang ke skimpolri tapi justru penyidiknya menolak tidak boleh diperiksa oleh dokter dengan alasan tidak ada izin pimpinan nah sekarang karena dia punya kepentingan mau cepat-cepat karena kita juga sedang peradilan kemarin dia tidak datang peradilan dia mau supaya peradilannya gugur dia mau diperiksa pokok perkeranya kan gitu nah inilah yang kita sebut tidak gentleman kalau kita penegak hukum gentleman mau dimanapin kita fight fight gitu itulah pria sejati karena kita ini pria sejati kita datang ke ciamis gitu loh nah ternyata hari ini terdakwa sakit maka kami tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menguang kepada majelis hakim supaya terdakwanya disihatkan dulu dong diperiksa dulu dong apalagi waktu tahap 2 kemarin itu tanggal 17 siapa namanya MKC sudah mengatakan dia sakit bahwa pinggangnya atau tulang rusuknya sudah patahkan begitu karena disiksa di baris kimperinah kami juga nanti akan menggugat kalau misalnya pra-pardidannya ini tidak sukses kami akan menggugat presiden ketua DPR komisi 3 kapolri jaksa agung kenapa menyiksa menyiksa MKC di rutan baris kimperinah memberi kesempatan untuk berobat seperti halnya hari ini terungkap ternyata masih sakit maka karena negara ini tidak boleh jatuh ke tangan kekuasaan yang berlebihan atau yang tidak mengedepankan hukum maka kami akan menguji tindakan daripada kapolri tindakan daripada jaksa agung tindakan daripada presiden komisi 3 dan lembaga-lembaga terkait lainnya yang sudah kami surati akan kami uji kembali sebagai perkuatan melawan hukum yaitu melawan POHAP yaitu melawan undang-undang nomor 8 tahun 1881 tentang POHAP jadi kita uji nanti kita buat negara ini betul-betul negara hukum siapapun yang berani melawan hukum saya dan rekan-rekan di garda terdepan untuk melawan menggunakan instrumen hukum tentunya bukan cara kekerasan mungkin kita bisa pertimbangan juga terkait lamanya proses penentuan jadwal persidangan pra-peradilan yang ditetapkan hampir 3 minggu semenjak kita daftarkan 3 minggu sedangkan ini baru di daftar tanggal 18 langsung sidang seminggu kemudian sedangkan pra-peradilan sudah di daftar tanggal 4 sampai dengan sekarang gak sidang-sidang nah inilah kenakalan-kenakalan daripada penegak hukum lain karena ada 4 caturansa penegak hukum yaitu polisi, jaksa hakim dan atau kata harusnya polisi dan jaksa juga menghormati hukum itu sendiri kalau mereka mau di uji secara pra-peradilan tindakannya sah apa tidak harus mau jangan anti kritik Pak Jokowi selalu bilang kritik kami kami tidak anti kritik tapi pertanyaan baru kita uji ke pra-peradilan mereka tidak mau hadir nah bagaimana mau di kritikkan begitu di uji secara hukum saja apakah sah apa tidak tindakannya penyidik dan jaksa peliti berkas ini tidak mau kan gitu maka sidangnya juga kemarin ditunda untuk memanggil lagi apa namanya tertuntut yaitu penyidik kepolisian kemudian tertuntut yaitu jaksa silahkan rematin apa yang lanjutkan saya bersyukur bahwa ketua majelis hakim kita bijaksana bijaksana ya dan mempunyai apa namanya pola pikir yang sesuai dengan kaedah-kaedah hukum dimana ketua majelis hakim menghargai dan menghormati bahwa orang itu jika sedang sakit itu tidak bisa diperiksa saya berharap mentalitas para penegak hukum juga bisa mencontoh dari perilaku majelis hakim ketua majelis hakim supaya ke depan negara kita ini bisa menjadi negara hukum yang sesungguhnya saya kasih contoh teman-teman dalam asli dalam minggu ini dengan kedua tersangkai yang diduga dengan tindak pidana yang sama itu perlakuan bisa berbeda Bapak Yahya Waloni itu di diadili di Jakarta Selatan di pengadilan negeri Jakarta Selatan dimana dia diduga melakukan suatu tindak pidana Pak Kace dia diduga melakukan suatu tindak pidana di wilayah Badung Bali namun diadili di mana keadilan itu selanjutnya apa namanya kebetulan karena saya juga penasihat hukum pelapor Yahya Waloni dimana beliau adalah seorang malap yang menghina-hina agama dia sebelumnya yaitu mengatakan apa namanya itu roh kudus adalah roh kudis kemudian menyatakan Bible itu palsu dan rusak dan dongeng dan tahayul akan tetapi penyiri dan jaksa penentut umum yang sama yaitu Cyber Polri tidak menerapkan pasal 14 S1 dan 2 undang-undang nomor 1 sel 46 kenapa kepada MKC diterapkan pasal itu dan penahanannya berlebih terus kemudian Yahya Waloni tidak dipaksa makan tes atau makan tai kemudian dibantarkan ke rumah sakit kemudian dikawal ketat dan dipuja-puja oleh penyidik sementara MKC dengan sangkaan yang sama pasalnya berbeda ada pasal yang berbeda oleh karena itu tugas kita sebagai the guardian of constitution atau pengawal konstitusi untuk menyatakan bahwa negara treatmentnya harus sama orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum atau disebut dengan equality before the law atau ultra-partum jadi tidak boleh misalnya curi air misalnya kepada hukumnya 5 tahun lebih sedangkan supaya curi air satu iman penyidik dan orang harus sama tidak boleh berbeda-beda jadi tugas kita para advokat pendasiat hukum terdakwa memperjuangkan bersama-sama dengan majelis hakim nah majelis hakim sudah bijak tadi yaitu tunda dulu satu minggu malah tadi saya minta dua minggu supaya apa namanya turun dulu dari mahkamah agung fatwa turun dulu dari jaksa agung hasil eksaminasi karena kita lagi mengeksaminasi tindakan-tindakan daripada penyidik dan jaksa penuntut umum ini karena kenapa belum lama ini juga tindakan para penuntut umum ini kan juga dieksaminasi yang terkait dengan terdakwa valensia itu dimana dia yang dirugikan oleh suaminya tetapi karena menegur suaminya supaya berperlaku benar tetapi justru yang menegur jadi dipidana atau dituntut satu tahun kan kita tidak oleh karena itu tugas kita lah termasuk wartawan untuk mengkoreksi supaya ke depan negara ini menjadi negara hukum murni kan begitu tidak negara menggunakan kekuasaan jadi tidak boleh lagi pendekatan kekuasaan tapi marilah pendekatan hukum supaya masyarakat sadar hukum jadi target utama kita adalah sadar hukum atau kader hukum sadar hukum terima kasih jadi tidak ada jasa sempat menggunakan penyiasuran keterangan sehat dari loktac tidak ada kalau kita lihat maka tidak ada sudah disiapkan lebih dulu nah oleh karena itu kita minta dukungan dari masyarakat doa-doa supaya Pak MKC bisa sehat karena Pak MKC ini apa yang di alaminya itu adalah keperhatian bersama sekarang bisa terjadi kepada Pak MKC seperti ini tetapi besok-besok juga kepada saudara bukan tidak mungkin terjadi oleh karena itu dukung kami dukung penasihat hukum apa namanya terdakwa dan dukung juga majelis hakim supaya menunjukkan wibawanya yaitu wibaw peninggakan hukum supaya ke depan tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini dia bikin juga ada himbawan saya kepada Pak Presiden karena ini perkara sudah mendunia sampai di Eropa, di Kongres Amerika kemudian ke Eropa di negara-negara berhadap lainnya Pak Presiden ada baiknya bersuara paling tidak menegur aparatur penegak hukum dalam hal ini Kapolri dan Jaksa Agung supaya menegakkan hukum sesuai dengan mekanisme prosedur karena kenapa? karena kalau hukum di negara ini rusak yang menanggung wakibatnya juga kita bersama dan yang menanggung malu juga Bapak Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan oleh karena itu saya menghimbau kepada Bapak Presiden supaya bijak menyikapi permesalahan ini karena dalam perkara ini ada treatment yang sangat berbeda kebetulan saya juga penasihat hukum daripada pelapor Yahya Waloni beliau tidak disiksa tidak dipaksa makan tayat makan peses kemudian tidak diterapkan yaitu pasal 14 ayat 1 dan 2 sedangkan kepada MKC diterapkan nah inilah perbedaan-perbedaan yang dilakukan yang kita harus kritisi dan kita perbaiki karena kenapa? karena tugas kita memperbaiki negara ini karena ini negara kita bersama terima kasih saudara yang dihukum itu bukan hakim bukan jaksa bukan pengacara bukan penonton dia yang dihukum kenapa dipaksa untuk disidangkan orang lagi sakit nah saudara aku semuanya ternyata sidang perdana si kosman bisunet si penista agama ini berjalan cukup singkat saja ya karena ada beberapa hal keberatan yang disampaikan oleh pengacara kosman ini kepada majelis hakim yang terutama masalah tempat persidangan yang jauh dari Jakarta ya kemudian juga ingin meminta ditangguhkan atau ditunda persidangannya karena si kosman ini katanya dalam keadaan sakit ya dan tentu ini harus dibuktikan secara medis kemudian keberatan keberatan pengacara kosman ini kalau kita simak tadi itu lebih banyak ketidak senangan mereka atas kebijakan kebijakan yang diambil ya oleh aparat penegak hukum dalam proses kasus si MKC ini dan itu tentu hal yang sangat wajar kalau kita lihat ya karena dia adalah membela si kosman walaupun itu kosman bersalah namun mereka tentu akan tetap membela namun pada akhirnya nanti majlis hakim yang akan menentukan apakah si kosman ini layak untuk di hukum atau tidak namun yang perlu kita nantikan adalah bagaimana akhir dari persidangan ini dan tentunya kalaupun sempat nanti diponis dan dikirim ke lapas kita tidak dapat membayangkan ya apa yang akan menimpa terhadap kasman bin sunet ini karena sudah menjadi tradisi di lapas penghuni lapas itu mempunyai tradisi sendiri menyambut kedatangan penghuni lapas yang baru dan sedangkan ketika masih di dalam tahanan peluri saja si kasman sudah mengenyam serta merasakan bagaimana boge mentah dan juga serapat eek dan bisa jadi setelah sampai di lapas ini akan lebih mengirikan lagi tetapi itu semua tentu adalah konsekuensi yang harus diterima atas kelakuan yang diperbuatnya selama ini dan kemudian juga kita tadi melihat bagaimana pernyataan pernyataan dari si Udin dan juga disitu ada si Rizuli Lubis dengan pengacaranya masih memberikan keterangan yang saya karenakan si kosman ini tidak bersalah dan permasalahannya diberatkan berbeda dengan yang dialami oleh Ustaz Yahya Waloni nah ini tentu hanya pandangan dari satu sisi dan sepihak padahal kalau kita melihat dengan jujur bahwa kedua kasus itu sangat berbeda konteknya dalam menyampaikan kata-kata yang menyinggung perasaan atau umat beragama yang lain nah demikianlah saudara aku semuanya tentu kita patut tunggu kelanjutan sidang ini yang katanya ditunda hingga tanggal 2 Desember ke depan dan kita sebagai umat muslim tentu berharap kasuman ini diganjar dengan hukuman yang setimpal sesuai perbuatan yang sudah dilakukannya melukai hati umat muslim dan ini mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi oten-oten yang lain untuk tidak serampangan dalam mengucapkan kata-kata tentunya selamat selamat Terima kasih.